Selain menyiapkan sejumlah bukti, tim kuasa hukum PEGI juga menyiapkan sejumlah saksi, termasuk saksi ahli untuk melawan tim hukum Polda, Jawa Barat. Kuasa hukum PEGI, Sugiyanti Iriani meminta agar proses persidangan pra-peradilan yang digelar di pengadilan negeri Bandung dipimpin oleh hakim yang objektif. Persiapannya kita mempersiapkan juru bicara untuk nanti pra-peradilan, itu siapa yang akan berbicara pada saat sidang pra-peradilan, kemudian juga bukti-bukti surat, juga kita sudah siapkan, sudah dileges, kemudian juga saksi-saksi juga siapa saja yang harus dihadirkan untuk menyatakan secara formil bahwa PEGI Setiawan tidak sah, ditetapkan sebagai tersangka, dan juga saksi-saksi ahli pidana mungkin sudah. Terkait pra-peradilan yang diajukan kuasa hukum PEGI, Polda Jawa Barat memastikan siap menghadapi pra-peradilan PEGI dan Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Julis Abraham Abbas bilang, Kapolda telah memerintahkan membentuk tim hukum untuk melawan gugatan dari kuasa hukum PEGI Setiawan. Tim pra-peradilan, jadi tim pra-peradilan ini dibentuk tentunya untuk menghadapi gugatan permohonan pra-peradilan dari tersangka PS atau kuasa hukumnya. Nah sejauh ini Bapak Kapolda telah memerintahkan untuk membentuk tim tersebut dan sudah dibentuk. Tentu kami akan menghadapi, menyiapkan terkait gugatan permohonan pra-peradilan yang dilakukan. Tapi sampai saat ini, sampai siang hari tadi, kami dari Polda Jabar belum menerima rilas panggilan dari pengadilan. Kasus yang terjadi 8 tahun silam membuat men Gumbham Yasona Lawli angkat bicara. Lantaran, banyak memicu kecurigaan publik. Yasona mendesak Poldri mengusut untas pelaku yang terlibat kasus VINA secara transparan dan profesional. Tapi sudah seluruh Indonesia menuntut ada kecurigaan-kecurigaan. Dan itu harus indikkan bahwa yang ada sekarang menjalani hukuman bukan orang yang seharusnya pelaku. Dan dalam hal ini, kita berharap Poldri dapat menuntaskan dengan baik sehingga jelas siapa sebetulnya pelakunya dan membawanya ke peradilan dan mendapat hukuman yang setidak. Babak baru muncul setelah Peggy alias Perong ditangkap. Sejumlah kecurigaan pun muncul. Lantaran, banyak kejanggalan pada kasus yang terjadi 8 tahun silam. Apalagi setelah polisi menghapus buah nama DPO. Salah satu saksi kunci Liga Akbar mencabut pengakuan dan menyebut tidak mengetahui kejadian pembunuhan VINA dan EKI. Karena tidak berada di lokasi kejadian. Padahal, dalam putusan pengadilan Negeri Cirebon, Liga Akbar mengaku ikut dikejari geng motor bersama korban. Tak hanya mencabut pengakuan, Liga Akbar pun mengklaim diminta jadi saksi oleh Ayah EKI. Sementara salah satu mantan narapidana Sakatatal juga mencabut pengakuan di persidangan. Sakatatal dalam putusan pengadilan Negeri Cirebon disebut ikut menganiaya korban. Kini Sakatatal menyebut bahwa dia dipaksa mengakui perbuatan korban salah tangkap dan tidak ada surat penangkapan. Berbeda dengan saksi lain, Aeb yang keterangannya dibacakan di persidangan alias tidak hadir saat sidang mengakui bahwa kedua korban dilimpari batu dan dikejar geng motor. Aeb juga mengaku kenal wajah para pelaku dan hingga 8 tahun berselang. Aeb kembali muncul dan belum mengubah keterangannya. Sementara kuasa hukum keluarga Vina Hotman Paris Utapia meminta Presiden Joko Widodo membentuk Tim Pencari Fakta atau TPF, Hotman menegaskan pembentukan TPF guna mengungkap kebenaran dan keadilan. Lantaran BAP tahun 2016 saat kasus terjadi penuh kejanggalan hingga hilangnya dua TPO pasca PG ditangkap. Dan ini putusan sudah final, sudah ingkrah. Sekarang dirubah lagi dengan penyidikan yang begitu singkat. Makanya kita mengatakan masyarakat sudah tidak akan dapat lagi mengharapkan keadilan jangka panjang tidak akan puas kalau hanya menunggu PG disidangkan. Jadi sekali lagi, kami menghimbau kepada Bapak Presiden Jokowi agar membentuk Tim Pencari Fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Kasus pembunuhan Vina tak hanya jadi sorotan publik, tapi juga Presiden Jokowi Dodo. Jokowi memerintahkan Polri mengusut kasus Vina secara tuntas dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Tim Liputan, Kompas TV Polri Jawa Barat memastikan siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan Tim Kuasa Hukum PG alias PERO. Sebelumnya Tim Kuasa Hukum PG ajukan pra-peradilan lantaran penetapan PG sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki dianggap tanpa bukti kuat. Lantas bukti apa yang bisa mematahkan penetapan PG sebagai tersangka hingga bagaimana pandangan hukum pidana pada kasus yang terjadi 8 tahun silam ini? Kita akan berbincang bersama Kuasa Hukum PG Setiawan, Mukhtar Effendi dan Pakar Hukum Pidana, Hipnu Nugroho. Selamat malam Pak Mukhtar dan Prof Hipnu. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Memang sinyalan tampaknya kurang bagus Pak Mukhtar tapi semoga suaranya terdengar. Kalau tidak terdengar tolong kasih tahu aja ya Pak ya. Nah kalau bicara soal bukti yang akan dibawa di persidangan selain status dari Facebook PG, apa lagi yang akan disiapkan oleh Tim Kuasa Hukum PG, Pak Mukhtar? Ya, ini kurang jelas mau diulangi pertanyaannya. Ya, soal bukti Pak, bukti yang akan dibawa di pra-peradilan selain status media sosial Facebooknya PG, apalagi bukti kuat lain yang disiapkan Tim Kuasa Hukum? Baik, saya sampaikan bahwa bukti-bukti yang kita siapkan untuk di pra-peradilan banyak bukti sebetulnya dari kita. Cuman kan pada prinsipnya begini Mbak, pra-peradilan itu bagaimana caranya polisi menunjukkan bukti dari mereka dasar untuk mempertersangkakan klien kita, kan begitu? Karena berdasarkan undang-undang, minimal dua alat bukti harus terpenuhi sehingga seseorang bisa ditersangkakan dalam kasus pidana. Nah justru inilah yang kami tunggu dari kepolisian, apa bukti yang mereka punyai. Nah baru kita nanti akan melakukan kanter terhadap bukti yang mereka punyai. Jadi prinsipnya bukan kami yang harus membuka bukti, tapi memang kita sudah menyiapkan bukti untuk meng-kanter bukti daripada pihak kepolisian. Demikian Mbak. Ya karena kan pasti polisi akan menyebut bahwa penetapan PG sebagai tersangka ini berdasarkan minimal dua alat bukti. Nah Tim Kuasa Hukum bisa meng-kanter, sudah punya amunisinya tanda kutip untuk melawan dua alat bukti yang diklaim oleh polisi itu? Sudah sangat siap, kita sudah sangat siap. Dari jauh-jauh hari kita sudah sangat siap. Cuman kenapa agak terlambat sedikit untuk mengajukan propernya? Bukan karena kami belum siap bukti dari kami ya, tetapi kami juga harus mencari momentum waktu yang tepat. Sehingga di proper ini kita bisa menangkan untuk atau demi keadilan klien kami. Demikian Mbak. Oke, saya ke Prof. Hibnu. Untuk proses properadilan ini, kalaupun dari tim kuasa hukum akan membantah bukti-bukti dari polisi soal penetapan tersangkanya PG, apa saja sebenarnya yang bisa meng-kanter ini Pak Prof. Hibnu, kalau dibandingkan dengan sejumlah kasus properadilan lain? Iya, jadi properadilan itu adalah sebagai kontrol sebelum persidangan. kontrol terhadap upaya paksa. Upaya paksa apa? Upaya paksa tentang penangkapan, penahanan, penghentian, penyelidikan. Dan PG ini adalah upaya paksa tentang tersangka, penetapan tersangka. Oleh karena itu, dalam penetapan tersangka, karena di dalam suatu properadilan itu adalah uji pormil. Belum uji bukti. Baru bukti dari polisi seperti apa? Caranya sah atau tidak? Di sinilah. Jadi bukti-bukti yang diajukan Polda Jawa Barat adalah bukti-bukti yang mendudukkan bahwa sebagai pelaku dugaan tidak pidana. Belum masuk pada bukti bahwa PG bersalah atau tidak bersalah. Nah ini yang harus dipahami. Oleh karena itu, saya kira penasihat hukum nanti harus betul-betul hati-hati. Jadi bukti yang disampaikan itu caranya bagaimana? Gitu loh. Ada suratnya atau tidak? Jadi aspek formal, belum menilai bukti. Jadi hanya menilai bukti, berapa jumlahnya, jenisnya bagaimana. Kan kita menganut negative way. Dua alat bukti yang menimbulkan keyakinan. Karena ini masih properadilan adalah keyakinan dari penyidik Polda Jabar. Itu. Bahwa PG, buktinya adalah A, B, C, C, dan D. Oke, kalau sejauh ini Pak Mukhtar, apa saja yang diklaim oleh pihak Anda ini bisa mematahkan penetapan status tersangka dari PG Setiawan sejauh ini? Sejauh bukti-bukti yang sudah disampaikan Polda Jawa Barat? Baik. Ini kan kasus pidana yang mana klien kami ini dipersangkakan sebagai otak laku pembunuhan berencana. Nah, kami justru melihat daripada dasar tersebut seperti itu, maka kami akan melihat atau menguji bukti yang disampaikan oleh Polda yang menggiring atau yang menunjukkan. Pak Mukhtar? Bahwa klien ini... Nah, kan begitu. Bu, ya. Jelas? Tadi sempat terputus. Tadi sempat terputus. Boleh diulangi lagi sedikit kalimatnya? Oh, iya. Baik, baik, baik. Oke, jadi klien kami ini kan dipersangkakan sebagai otak laku pembunuhan dalam kasus ekidan pimpinan. Tentu saja kami berharap polisi bisa menunjukkan kepada kami bukti-bukti yang mengarah kepada tindak kriminalnya. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa sejak tahun 2016 saat peristiwa itu terjadi, klien kami tidak pernah dipanggil baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Nah, kemudian tiba-tiba di tahun 2024 ini klien kami ditangkap dan ditahan sebagai otak pelaku pembunuhan. Jadi 8 tahun ini kemana saja akan itu prosesnya akan begitu. Itu yang nanti akan kami minta penjelasan dari pihak kepolisian. Kalau memang bukti-bukti mereka memang tidak cukup kuat untuk membuktikan itu, ya mau tidak mau harus ada konsekuensi hukumnya buat pihak kepolisian. Demikian. Oke. Nah, saya ke Prof. Hipno. Prof, tadi kan yang dipertanyakan oleh tim kuasa hukum dari PG adalah sejauh ini bukti-buktinya yang mengarah ke penetersangkaan PG Setiawan, penetapan status tersangka PG Setiawan ini dianggap tidak kuat. Nah, apakah Prof. Hipno juga melihat ada celah ini soal unsur-unsur yang menetapkan bahwa PG adalah otak pembunuhan Vina? Jadi gini Mbak Friska, di dalam pra-peradilan adalah uji formel. Karena uji formel nanti penasihat hukum diberikan waktu untuk melihat bukti. Bukan menilai bukti. Oke. Kita harus perhatikan. Melihat bukti. Buktinya apa dari kepolisian? A, B, C, D. Tapi tidak melihat. Tidak menguji. Karena apa? Kalau menguji itu nanti ada di ranah pembuktian. Material itu ya Prof ya Mas? Iya material. Di pra-peradilan hanya melihat bukti yang diajukan polda apa. Oh ada CV, oh ada pisau, oh dan sebagainya. Buktinya itu nanti diperlihatkan semua. Tapi belum menilai Mbak. Disinilah yang kalau kita lihat di dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 2016. Bahwa pengujian di pra-peradilan harus baru pengujian formel. Cara memperoleh jumlah bukti, jenis bukti, belum masuk nilai bukti. Gitu Mbak. Oke. Dan nanti yang membuat Majelis Hakim misalnya mengabulkan pra-peradilan, permohonan pra-peradilan. Jika dikabulkan adalah soal kalau misalnya penyidik secara formel tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak sesuai dengan KUHAP dalam perolehan buktinya. Begitu ya Prof ya? Ya, karena di pra-peradilan ini sebetulnya menentukan bahwa bagaimana seorang penegak hukum, negara, karena kita si fellow, menentukan bukti, mencari bukti itu sah. Sah tentang persyarat perizinannya, sah tentang perolehannya, sah tentang bagaimana mendapatkannya. Gitu loh. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk. Semua berlindung pada ketentuan yang ada. Baru nanti disampaikan dalam suatu persidangan. Ini loh Pak penasihat hukum, buktinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu. Menentukan jumlah. Jumlahnya berapa, minimal jumlahnya 2, jenisnya juga apa. Itu yang ada penurut peraturan Mahkamah KUHAP 4 2016. Belum menguji sah. Belum menguji nilai dari bukti yang disampaikan di dalam suatu pra-peradilan. Oke, jadi yang harus digarisbawahi pra-peradilan nanti belum menguji bagaimana nilai atau sahnya dari satu bukti, bukti-bukti yang dihadirkan oleh penyidik. Tapi soal formilnya itu ya Prof. Hibnu ya, soal bagaimana cara memperolehnya, perizinannya, cara mendapatkannya itu yang akan diuji. Di pra-peradilan kita tunggu apakah hasilnya dikabulkan atau tidak permohonan pra-peradilan dari tim Kuasa Hukum Pegi Setiawan. Terima kasih Prof. Hibnu Nugroho, Pakai Hukum Pidana. Terima kasih juga Pak Mukhtar Effendi, Kuasa Hukum Pegi Setiawan. Ya, selamat malam.